Sering saya sampaikan kepada ibu-ibu itu, ibu-ibu taatlah kepada suami, taatlah kepada suami. Kalau ibu-ibu taat kepada suami, ibu-ibu akan dipanggil dari pintu surga manapun. Eman-eman, kalau tak taat kepada suami. Karena Nabi SAW, Nabi kita SAW mengatakan, Apabila seorang wanita, sudah salat lima waktu, sudah puasa bulan Ramadhan, sudah menjaga kemaluannya, Kehormatannya, dan sudah taat kepada suaminya. Ada empat, sholat, puasa, jaga kehormatan, taat kepada suami. Apabila sudah melakukan itu wanita, Qilalah akan dikatakan kepada wanita yang sudah melengkapkan empat perkara ini, Huduhulil jannah, masuklah kamu hai wanita ke surga Allah, Dari pintu surga manapun yang kamu mau. Saya yakin, Ibu-ibu di sini sudah pada sholat lima waktu. Dan saya yakin, ibu-ibu yang ada di sini, Sudah puasa bulan Ramadhan. Dan saya yakin, ibu-ibu di sini sudah menjaga kehormatannya. Namun saya belum yakin. Namun saya belum yakin, Ibu-ibu di sini sudah pada taat kepada suami. Jadi, eman-eman, tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Sholat lima waktu, sudah. Puasa Ramadhan, sudah. Menjaga kehormatan, sudah. Sudah ditinggalkan karaoke, sudah ditinggalkan Ustadz. Dunggem, sudah ditinggalkan Ustadz. Nangkrim-nangkrim, nongkrong-nongkrong, Kongkau di mall, sudah ditinggalkan Ustadz. Sudah banyak arisan-arisan, Gak jelas kami tinggalkan Ustadz. Berarti sudah menjaga kehormatan. Kami sudah banyak di rumah Ustadz. Sudah sering nonton rojak Ustadz. Tinggal atuh lagi satu, lagi tinggal. Wa ata'at ba'alah ta'at kepada... Kan eman-eman, cuma empat, tiganya. Udah tinggal satu loh. Susah. Kalau enggak susah, enggak ke surga. Tinggal satu lagi. Ta'atlah kepada suami. Jadikan suami Anda, wahai para wanita, Raja Anda. Karena memang dia adalah Raja. Yang meletakkannya sebagai Raja di rumah itu adalah Allah. Yang meletakkan suami sebagai Raja di rumah adalah Allah. Apakah Anda tidak rela bahwa Allah yang telah menjadikan dia sebagai Raja Anda? Kan dulu waktu pacaran, engkau lah pangeranku. Jadi tinggal satu, lagi ta'at kepada suami. Dan ini perintah agama, perintah dikir, perintah Allah untuk berdikir, beribadah. Dan ibadah wanita yang paling harus diperhatikan seorang wanita, empat. Yang lainnya juga harus diperhatikan. Namun yang inti, empat. Karena empat ini digabung oleh Nabi dalam satu hadith. Untuk masuk surga dari pintu surga manapun. Pintu surga jumlahnya ada berapa? Delapan. Dari pintu manapun. Ibu-ibu bisa begini nanti di surga Allah. Ini. Ah, enggak asyik. Ah, lihat lagi yang lain. Syaratnya apa? Empat. Pertama, sholat lima waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Dan tiga-tiganya sudah lengkap. Tinggal satu lagi. Yang empat apa? Taat kepada suami. Tinggal satu. Apa yang menghalangi engkau, wahai para wanita? Untuk melakukan yang satu, sementara yang tiganya telah engkau lengkapkan. jadikan hadif ini selalu ada di pelupuk mata. Kalau keinginan hati untuk benar-benar dapat surga, tinggal satu lagi. Maka benar-benar berusaha untuk menjadi wanita yang patuh dan taat kepada suami. Sejauh mana ustaz patuh dan taat? Sejauh. Apapun, selagi perintah suami, bukan hal yang diharamkan Allah. Itu harus dipatuhi dan ditaati. Kalau sudah sampai kepada perintahnya, kepada hal yang diharamkan Allah, wajib untuk tidak patuh. Kalau suami ngajak beli goreng, Dek, beli goreng yuk. Oh, di sini gorengan namanya. Oh, di Pekanbaru itu goreng aja, bukan gorengan. Iya, oke. Beda istilah. Dek, beli gorengan yuk. Dan kita lagi males-males nih, pergi boleh gorengan. Jangan nolak. Katakan siap, pangeran itu. Lalu kita nanya, beli gorengannya di mana, mas? Dia jawab, beli gorengannya di kota Mekah. Wah, gitu. Beli gorengan di kota Mekah. Itu. Itu suami yang baik, dia pandai menyampaikan sesuatu. Pandai membuat surprise untuk istrinya yang dia cintai. Kalau dari awal dipancing oleh suaminya, Dek, beli gorengan yuk. Aduh, malas pergi sendiri. Sayang nih, dia ngajaknya ke Mekah beli gorengannya. Tuh, lihat tuh. Ketika kita malas melayani suami, malas taat kepada suami, dengan malas-malasnya kita akan lagi ngantuk, rugi sendiri. Udah, pergi sana sendiri. Betul nih. Iya, betul. Enggak nyesal. Enggak. Saya mau beri gorengan ke Mekah. Lalu, saya ikut. Saya ikut. Enggak. Saya udah katakan tadi, kamu enggak ikut. Saya pergi dengan ibu saja saya. Gitu. Baik. Saya malas melanjutkan, karena memang saya tahu banyak cerita tentang ibu-ibu dengan suaminya. Tapi, cukuplah apa yang saya sampaikan tadi sebagai motivasi untuk taat kepada suami. Apapun. Apapun yang dia perintahkan, kerjakan. Apapun yang dia perintahkan, kerjakan dengan satu syarat saja. Asal perintahnya tidak, tidak maksiat. Kalau dia suruh kita berbuat maksiat, ketika itu jangan tatu dan taat. Tolak dengan akhlak yang lembut, tolak dengan tutur kata yang lembut, dan tolak dengan budi pekerti yang lembut bagaikan sutra, halus bagaikan sutra, tolak dengan tutur kata yang lembut. Katakan kepadanya, maaf suamiku tercinta. Aku akan taat kepadamu perintah apapun. Asal jangan perintahkan, aku berbuat maksiat kepada kepada Allah Barakat wa ta'ala.